Sayangnya nih kelas. Hmm, akhirnya istirahat. Belajar buat ulangan. Bikin aku ngidam sesuatu. Apalagi kalau bukan permen karet favoritku. Baunya aja udah enak. Jangan berisik, please. Hati-hati. Hampir kebuka nih. Sedikit lagi. Waduh. Hah? Pagi. Aku minta satu. Ini nih yang bikin males. Tuh, udah puas. Nggak ada sisa buatku. Besok-besok beli sekardus deh. Tapi aku punya ide lain. Lepaskan bagian atas tabi lomu. Keluarin tintanya. Lalu masukin permen karet favoritmu. Pinter banget kan ideku? Sekarang nggak bakal ada yang curiga. Iya kan? Lepaskan bagian atas tabi lomu. Sesudih angin malam. Semuanya aman terkendali. Kelas hari ini seru ya. Apapun pakaiannya. Selana favorit kita tetap jeans kan? Nyaman dipakai soalnya. Biasanya gitu. Heh? Celananya kekecilan ya? Enggak kok. Berat badanmu yang naik. Degara fast food nih. Oh, nggak mungkin. Pakai celana trending aja lah. Pengen yang guri-guri deh. Kayaknya disini masih ada snack. Nyam, pengen buruan. Hah? Kamu kan lagi diet. Nggak bakal ketahuan Bella kan? Ah, aman kok. Oh? Ada kamu ya, Bell? Seladanya aja. Lainnya jangan. Biar beratmu turun. Jaga ketat asupan kalorinya. Oh, ada yang lebih gampang kok. Kurangi setengah porsinya. Hih, ngeri banget deh filmnya. Hei, mau stik wortel? Oh, oke deh. Eh, apaan nih? Nggak mau ah. Bella, ini tuh nggak enak. Nggak bisa meleng dikit nih. Udah abis. Bentar ya. Aku mau ke dapur. Cukuplah ya buat makan ini. Tapi perlu pakai cara. Siapa takut? Pakai cutter. Buat motong wadah tisu ini. Buang plastik dan tisunya. Terus isiin ke wadah tadi. Betty Pesta M&M tuh. Nah, ini mantap jiwa. Oh, kangen berat nih sama gula. Sampai mana tuh? Ah, lihat aja. Buru. Mumpung dia meleng. Yep, berhasil. Yum, endes. Kwek, kwek. Kamu bakal kalah bebek besar. Oh, ya ampun. Beneran bikin kaget aja deh. Ashley sayang saatnya gosok gigi. Kayaknya dia lagi masanya benci gosok gigi. Hmm, lihat nih. Coklatnya enak kan? Hah. Enggak, enggak mau. Gigi. Ashley, kamu harus gosok gigi sekarang. Oke, butuh tindakan drastis nih. Dokter gigi. Halo, Ashley. Buka lebar mulutmu kayak gini. Enggak. Hmm, coba lihat. Ah ya, boneka. Nah, Ashley, Pak Baiti enggak sakit kan? Nih, pegang dan tunjukin gigimu. Ya ampun, jauh lebih parah dari perkiraanku. Enggak, alat ini enggak bakalan bisa. Kita harus keluarin semuanya. Enggak kok, cuma bercanda. Tapi kita pakai teman kecil ini. Terus kasih sedikit pasta gigi. Wah, oh keren juga. Boleh lihat? Sebentar, ini dia. Oke, ini enggak serem kok. Beres. Tara, gigiku bersih sekarang. Sip, enggak susah kan? Coba lihat. Oke. Bentar. Dikiranya aku enggak lihat ini. Aku, oh, panjang bener rencengnya. Hmm, enggak abis-abis sih. Maaf, gula darahku rendah. Seriusan? Kan ada peringatannya. Masa harus diulang-ulang? Oh, besar bandel. Wah, hai kak. Tiketnya mana? Makasih. Oke. Jangan, ntar dia bangun. Oh, mbak nonton deh. Gak ada yang rusuk. Aku kan jagoan. Mantul. Kayaknya udah bisa ngemil nih. Perutku kelancangan terus. Uh, enggak apa-apa kok, nak. Wah, harta karun. Ada yang mau lagi enggak? Nah kan, kita semua suka bayi. Coklat yang gede buat aku. Anaknya jadi jenius tuh gini. Gawat, ada Dinosaurus. Hatsim! Hatsim! Gawat, papa datang, ha? Hatsim! Kasian anak papa. Kamu enggak apa-apa, sayang. Kamu kuno apa jagoan? Enggak enak badanmu. Ayo bikin badanmu hangat. Sip, semoga kamu enakan. Kamu harus minum obat. Kamu pasti langsung sembuh. Buka mulutmu. Enggak, aku enggak mau. Kamu harus minum obat. Sayang, tolong aku. Aku tahu. Mau permain lolly aja? Kena deh. Enggak ada permain sebelum minum obat. Ayo! Tidak laru. Aku enggak mau minum obat. Hmm, seles juga. Oh, tunggu. Aku punya ide. Sodaku. Kita enggak bisa ngasih dia soda. Dengar dulu. Potong kaleng soda kosong jadi kayak gini. Hati-hati sama jarimu. Segini cukup. Lipat begini. Terus masukin botol obat ke dalamnya. Lalu masukin sedotan ke botol. Kemudian tutup lagi. Pinter kan? Ini bukan soda. Cerdi. Hey, Noah. Mau soda? Mau banget. Hmm, enak. Anak pintar. Kamu bakal segera sembuh. Dengar, nak. Wow, soda ini enak banget. Aku enggak ngerasa sakit lagi. Ini bakal jadi pesta kecil yang seru. Semuanya imut dan mendawan. Rapihin cangkir ini. Pisahin semua. Hai, Ma. Uh, soda dan keripik. Asik. Aku lapar. Uh, ada permen di kulkas. Bentar. Apaan nih? Kayak surat? Oh, permennya buat pesta. Enggak seru. Cari yang lain deh. Eh, ini buat pesta juga? Selainya juga? Mungkin telur ini? Hmm, nyebelin. Kenapa telur ini buat pesta? Semua yang ada di kulkas ternyata buat pesta. Bentar. Ada pizza juga. Enggak ada suratnya. Asik. Pizza itu salah satu makanan favoritku. Aku yakin pasti enak. Wow, lihat semua pepperoni itu. Hah? Jangan. Pizza itu buat pesta. Jadi jangan dimakan. Tapi, Ma. Please. Aku lapar banget. Ah, aku bakal mati kelaparan. Tapi, Mama sibuk nelfon. Mama meleng. Aku ambil sepotong pizza. Ah, cuma satu potong seharusnya gak apa-apa. Potong dari sini dan lanjut ke arah sana. Sampai ke kerasnya. Baunya enak banget. Lalu bikin dirisan lain di sebelah yang pertama. Kayak gitu. Sekarang ambil potongan ini. Enak. Waktunya pizza. Nyam, 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 nyam. Aku buka sepotong lagi. Aku yakin rasanya seenak pertama. Oh, oh. Mama bakal ngeliat ke sini. Ah, Mama kesini. Cepat, sembunyiin pizza yang hilang. Sayang, pizzanya kamu apain? Cuma aku potong buat pesta nanti. Oh, Mama ngerti. Makasih udah nolong. Kiris dulu tomat rantinya. Mah, lihat. Aku lagi nyoba baju baru. Mama suka. Ya ampun. Kamu cantik banget. Bentar. Mah, bisa tolong fotoin aku? Oke, siap-siap ya. Kasih Mama senyuman terbesarmu. Bagus, nak. Sekarang ayo ganti pose. Oh, kamu cantik banget di foto-foto ini. Sini lihat. Yay, aku pengen lihat fotonya. Kamu cantik banget. Malaikat kecil Mama. Apa? Kena? Kok bisa? Muka kok kayak gitu? Lizzie, pasti ada sesuatu yang bisa berhentiin air matanya. Jagung? Bener juga. Ini dia solusinya. Lizzie, ayo ikut Mama. Mama atur jagungnya dulu. Sekarang Lizzie berdiri di sana. Berpose kayak gini. Oke, Mama atur timer kameranya ya. Siap. Tahan posenya. Astaga, anggurnya besar. Nanasnya juga besar dan seru banget. Nah, Lizzie, lihat foto-foto ini. Yay, ini foto-foto terkeren yang pernah ada. Makasih, Ma. Waktunya selfie sendiri. Coba kita lihat. Wow, mukaku beneran begitu. Gak usah diposting deh. Wow, aku suka taman. Taman, taman itu seru banget. Yap, ini hari yang indah buat main ke taman. Oke, Mama punya camilan untukmu karena kamu baik seharian. Hore, permen Loli favoritku. Hmm, aku mau main dulu. Oke, selamat main. Tapi hati-hati ya. Main apa ya? Iuh, lebah. Pergi sana. Jangan. Lebah ini pengen permenku. Enak aja. Ini bukan makanan lebah. Ini makanan Lizzie. Ini milikku. Lebah ini mau nyerang aku. Tolong. Ah, pergi lebah jahat. Ciat. Ah, aku pukul ya. Aku pukul yang keras. Kabur. Uh, aku udah lari jauh banget. Lebahnya cepat. Tapi aku lebih cepat. Au, jariku. Hei. Au, Mama. Ya ampun, malaikat kecilku yang malang. Mama, jariku kesusupan. Tenang, nak. Tinggal Mama keluarin. Eh, jangan, jangan disintuh. Sakit banget. Astaga. Oke, tunggu. Mama cek tas Mama dulu. Coba kita lihat. Bungkus ini gak guna. Terus cuma ada koin. Gimana nih? Eh, tunggu sebentar. Pakai koin. Sayang, jangan bergerak ya. Sim. Ah. Bentar. Udah kecabut. Kok hilang? Baru aja Mama keluarin. Lihat. Yeay. Makasih, Mama. Mama pahlawanku. Eh, lebah itu kembali. Kabur. Ah. Oke, Kak. Langsung aja. Satu aja kok. Oke, makanannya buang ya. Kan gak boleh. Baru aja beli nih. Please. Yah, pasti gak boleh juga. Harus pake cara dong ya. Lihat deh pom-pom baruku. Aku kan ciri-diri yang ciri ya. Ayo tim. Wuh, yeay. Saya satu ya. Hmm, unik juga buat nonton film. Suka deh. Makasih. Menonton ya. Hari baru. Maple baru. Kayaknya perlu nambah energi deh. Ayo ah. Pesta coklat dulu. Hmm. Baunya menggoda iman. Hei. Kayak ada bau apa gitu. Hah? Oke. Nih. Satu gigit aja loh. Yah. Kok kamu abisin? Soalnya enak banget. Iya, seriusan. Hmm. Coklat edamanku. Harus kuumpetin. Dari tangan jahilnya Bella deh. Tapi gimana? Hmm. Pensilku banyak nih. Wah. Bagus deh kalau gitu. Satu in pensil, terus selotip. Taruh coklatnya di sini. Terus gulung kayak lumpia. Biar coklatnya ketutup. Yes. Bisa kumakan sendirian nih. Dah gak bisa kamu colong, Belle. Hihihi. Kenapa baru kepikiran ya? Hmm. Bau coklat bukan sih? Mana ada? Apa? Gak ada apa-apa. Kayaknya hidungku ngeheng. Apa aku kena migren? Mapal favorit kuning pastinya. Bentuk pizza harus mulut sempurna. Jelas lah. Pizza bulat. Jenius. Topiknya juga harus fresh. Kalau toppingnya fresh, pizzanya juga. Coba aja sendiri. Wah. Pizza. Emang kelas juara nih. Duh pizza. Nikah yuk. Pizzanya kemana nih? Yah. Cuma ngehalu. Kok Cik makan penghapus? Masih ngalu aku tuh. Kepoin bentar ah. Kayak penghapus biasa aja kok. Bisa buat ngehalu juga. Cik, kok kamu makan penghapusnya? Penghapusnya ada di ujung sini. Sininya permen. Yang sini cuma permen. Iya beneran. Marshmallow. Bikinnya juga gampang. Ambil penghapus. Kasih celah. Masukin marshmallownya. Bisa muat kok. Mirip penghapus. Yes. Marshmallow di tiap mapal. Marshmallow selalu. Penting. Oh yes. Ah capek deh. Malesin. Yeay. Bagus. Bakar lemaknya. Yeay. Senam. Oke. Saatnya squat. Gerakannya bagus Madison. Lanjut. Sit up. Satu. Dua. Eh, kok gak sit up? Oke, berdiri lagi. Senamnya pake niat juga dong. Maaf. Wah, aku punya ide. Senam lagi pake tank top. Kali ini bakal lebih serius kok. Oh, wow. Perutmu kekar juga. Latihannya ampuh, Madison. Hihi. Kan dalemnya cuma permen. Hmm, olahraga juga bisa enak. Apalagi senam mulut. Yep, tetap seterongkok. Ketauan bu guru gak ya? Bahas apa nih? Yang ngebosenin pastinya. Harusnya tadi sarapan dulu. Hmm, ngemil aja deh. Creepy kentang favoritku. Kuh, bikin ngiler aja. Baunya juara banget di... Apa? Tahu aturannya kan? Maaf. Saya tunggu aja. Masa harus saya minta? Kamu mau ngelanggar aturan? Jangan. Keluar. Oke. Mending makan di tempat lain. Aturan yang konyol. Masa harus kelaparan? Eits, kan ada bindarku. Bisa buat ngumpetin kan ya? Iya. Kosongin bungkusnya. Terus, lipat kayak gini. Balik nyampe kelihatan dalemnya. Pasang dua paper clip. Di bagian bawah bungkusnya. Masukin lagi keripiknya. Terus, lipat bungkusnya. Dan pasang satu klip lagi. Terakhir, masukin lubang klip ke sini. Tutup lagi bindernya. Pasti belajarku bakal seru. Santui, santui. Santui. Bella? Nggak ada apa-apa, bu. Oke, fokus ke sini ya. Bu Applebee nggak ngeh. Makanannya kan kuumpetin. Tapi nggak boleh ngunyak keras-keras. Kuliatin lho. Liat apa, Betty? Istirahat masih ada beberapa menit lagi nih. Artinya ini saatnya makan. Bener. Aku juga bawa cemilan. Bisa-bisa banjir gula aku. Ah, nggak apalah. Halo? Apa itu bisa disingkirkan dulu? Oke. Kalau memang harus. Ibu percaya kalian udah bikin PR. Kayaknya bu guru lagi sibuk tuh. Aku cuma butuh satu gigitan kecil aja. Permisi. Dilarang makan saat pelajaran. Aku cuma mengaguminya kok. Sampai mana tadi? Gimana cara Rosie ngelakuin itu? Jenius. Trik lama pake lengan baju. Nah, ini bakal mengganjal perutku. Kue mangkuku nggak bisa digituin. Bisa ku sembunyiin di mana nih? Apa disisirku aja ya? Kayaknya bisa ku usahain. Apa? Shhh. Akanku tunjukin satu rahasia. Kamu mikirin hal yang sama. Kita kan satu hati. Lepasin kiki-kiki sisirnya. Dan tempelin kuemu di atasnya. Ingat ini. Kalau sticknya kamu patahin. Dan tancapin ke dalam kue. Bentuknya kayak sisir kan? Bu guru nggak bakal curiga. Aku udah ngiler nih. Apa? Medicine? Cuma sisir kok bu. Nih liat. Oh, ibu pasti butuh kacamata baru nih. Karena yang kelihatan kue. Selamat makan. Siapa butuh waktu istirahat kalau bisa makan saat selajaran? Bagus, Neng. Nah, ini rumahku. Wow, gede banget. Ya iyalah. Ayo duduk. Wow, mainanmu banyak banget. Dan ada banyak uang. Kamu bawa apa? Nggak terlalu keren sih. Cuma itu. Iya, ini monyetku. Iyuh. Lihat semua tas itu. Kamu beruntung banget. Semuanya cakep. Wow. Iya, aku butuh tas baru setiap hari. Lihat dari dekat ya. Aku belum pernah ngelihat tas sebanyak ini. Cantik-cantik. Oh, lihat yang ini. Kamu ngapain? Eh, permisi. Sini, In. Ini mahal banget tau. Lihat bekas jarinya yang kotor. Aku cuma punya kantong kereset. Aku nggak bakal punya barang bagus. Oh, aku penasaran apa isi kotak itu. Kamu mau kemana lagi? Lihat semua barang keren ini. Itu cuma sampah. Hmm, kotak ini buatku ya. Tunggu bentar. Lihat tas baruku. Oh, bagus banget. Kamu beli di mana? Aku mau juga. Ambil aja. Ya ampun. Ya ampun. Ini cakep banget. Ini favorit baruku. Makasih banyak. Gimana kalau tukeran? Hmm, harusnya aku tahu kalau ada syaratnya. Adil sih. Tapi aku nggak senang. Nih, kamu bisa ngambil ini. Beneran? Itu untukmu. Yang penting aku punya ini. Hmm, nggak muat dirang. Aku berubah pikiran. Emi, dia tadi ada di sini. Oh, ngerti-ngerti. Ya sih, emang logis kok. Cuma ngunyah tali jaket kok. Nggak masalah. Hmm, dia lagi makan ya. Perlu ku cek nih. Cuma tali jaket kok. Bentar. Yang itu apa? Bukan tali jaket lah. Jake, tidak boleh makan di kelas. Oke, maaf pak. Ya, gimana? Orang lapar. Hah, bisa kuakalin kok. Aus banget nih. Pengen minum. Enak banget sumpah. Hmm, sebenarnya sih seger. Jake, saya lihat loh. Nggak boleh makan dari botol minum juga. Iya pak, iya. Aduh, belajar lagi. Hmm, selalu aja gigit pulpen. Oh, mending gini aja. Asik, makan permen. Buka tutup stabilo. Keluarin tintanya. Dan ujungnya juga. Hah, ternyata gede juga nih. Bersihin dalemnya. Terus masukin permen. Begini caranya. Dorong sampai masuk semua. Pas banget. Pasang lagi ujungnya. Siap disantap. Sip, stabilo permen. Hmm, surga dunia. Rela deh makan ini terus. Jake. Makan apa tuh? Nggak kok, pak. Cuma gigit stabilo kayak bapak. Oh, ya sudah kalau gitu. Oke, kena tipu juga. Duanya dicoret. Empat belas ya? Aku butuh energi gula. Yap, kayaknya empat belas. Atau mungkin lima belas ya? Soal-soalnya susah banget sih. Sedikit gula lagi deh. Sadar, Sofia. Sadar. Hah? Emang aku kambing? Bosen juga kalau makan kayak gini. Mungkin. Oh, ya. Otaku encer sekarang. Ambil permen asam manismu dan masukin ke pembolong kertas. Kayak gini. Setelah permenmu berlubang, masukin benang warna-warni ke sana dan ikat. Aku punya pembatas kertas dari permen. Kalau gini, aku bakal lebih rajin baca. Aku siap belajar hari ini. Halo, penanda buku manis. Wah, kamu beli di mana? Aku udah ngilir banget. Yap, kami dengerin pelajaran kok. Pak guru gak lihat. Kalau ku jual, pasti laku nih. Ide bagus kan? Satu aja kok. Oh ya? Bisa baca kan? Snack dari luar harus dibuang. Oke, menonton ya. Lanjut. Gak ada snack? Gua cek dulu bonekanya. Sini, kasihin. Gak. Gak ada apa-apanya kok. Ketahuan. Banyak permennya nih. Tuh kan. Kamu gak bisa nipu, kak. Nih tiketnya. Balu-buluin aja. Tiketnya dong. Kamu mau nipu kayak temenmu? Jangan coba-coba. Hmm, gak ada suaranya. Gak ngeh aja dia. Itu kan ada risletinya. Kapasnya perlu dikeluarin dulu. Biar bonekanya empuk. Masukin marshmallow-nya kayak gini. Yang gede yang paling lembut tuh. Terus isiin ke bonekamu. Kalau udah, tutup lagi. Biasa aja kan? Gak keliatan ada permennya. Baunya manis sih. Boleh masuk. Huh. Eh, udah mulai aja. Asih saatnya ngemil. Yes. Kok kamu bisa lolos? Ssst. Bagi dong. Triknya jenius banget kan? Aku taruh rumahku di sini. Aku mau ambil mobil-mobilan. Hai Noah. Lagi main ya? Hai, Ma. Mau ikut main? Oke. Mama duduk di sini ya. Jangan, Ma. Rumahku. Oh, kayaknya ketimpa parah. Mama. Mama gak sengaja. Tapi Mama punya solusinya. Semoga. Oh, pena 3D ini mungkin berguna. Butuh perbaikan rumah dadah kan? Kami siap membantu. Mulai dari menggambar rumah. Lalu ambil pena 3D buat ngisi warnanya. Gambar kita dijadikan pola. Buat garis panjang sampai semua atapnya tertutup. Pastiin garisnya rapat. Jangan ada celah. Abis itu lanjut ke pintu. Dan semua rumah butuh jendela. Jangan keluar garis ya. Sekarang lanjut ke dinding. Pakai banyak warna ya. Gambar di sekitar jendela dan pintu. Keser rumahnya dari kertas. Ayo bangun rumah ini. Tapi gak butuh semen. Cukup pakai pena 3D aja buat nyambunginya. Pastiin ada 4 dinding. Jangan sampai rubuh ya. Setelah dindingnya dibangun, berdiriin rumahnya. Ambil atapnya, lalu pasang di rumah. Rumah baru jadi. Lihat Noah. Mama punya sesuatu. Rumah baru. Ada tamannya juga. Wow. Tunggu. Ini jadi rumah Dolly. Dia kelihatan senang. Kayaknya dia suka. Kuku udah harus dikerik. Wow. Aku angin puyuh. Aku muter-muter terus. Aku sedut kalian semua. Aku angin puyuh tercepat. Lizzie. Stop. Stop lari-lari. Ayo duduk dulu di mejamu. Nih, mama punya perlengkapan seni. Gimana kalau kamu menggambar aja? Akhirnya kedamaian dan keterangan biar aku bisa konsentrasi. Tunggu bentar. Kenapa mukanya jadi cemol? Yang bener aja. Berantakan lagi. Aku jauhin aja dari dia sekarang. Lizzie, kamu ngapain? Enak kok. Tapi aku butuh warna kuning buat gambarku. Aku gak percaya semuanya bisa berantakan begini dalam sekejap. Dia bikin aku pusing lagi. Gimana ya? Oh, Skittles. Aku punya ide pintar. Mungkin aku bisa pakai pencetak es batu ini dan permen ini. Oke, mulai dengan masukin permen ke pencetak. Warnanya harus rapi. Sekarang tuang air. Yang terakhir. Oh, warna-warnanya mulai larut. Airnya jadi berwarna. Sekarang keluarin permennya dan bekuin airnya. Lizzie sayang, mama punya cat spesial khusus untukmu. Oh, cantik banget. Rasanya juga enak. Aku mau nyelesaikan gambar yang aku buat. Ya ampun, gambarmu indah. Mama terharu. Makasih banyak, Lizzie. Kamu memang calon seniman. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun deh. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaos. Udah gitu berlubang. Aku harus pakai sesuatu. Mau gimana lagi? Nggak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Hei, aku bisa pakai ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pakai merah. Sayangnya aku nggak punya baju begini. Cuma kaos ini. Cuma kaos ini. Tapi ini seru. Wow. Mah, lihat deh. Ada apa, sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ah. Ayo, ma. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyoba. Mbak. Nggak apa-apa, sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Ozen? Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie nggak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Hmm, enak. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Ah, boneka aku, Ma. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Brrm, brrm. Ah, aku pengen mainan baru. Ya, kenapa sih? Mama nggak suka kamu, cengeng. Kamu ada tombol off-nya nggak sih? Oke, ambil kunci mobil Mama. Nggak apa-apa. Ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow. Kincelong banget. Dan semua milikku. Punya sim aja belum? Sabuk pengaman. Aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Brrm. Wow. Aku pembalap terbaik yang pernah ada. Bip, pip. Migir. Bip, pip. Wow. Hai. Lihat mobilku. Keren banget. Kamu nggak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah? Apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei Annie, mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang. Cuma sakit sedikit. Sofia, aku bawa permen favorit kita. Hmm, ini baru namanya teman sejati. Aku keluarin buku catatan dulu ya. Semoga hari ini gak terlalu ngebosenin. Mumpung buburu sibuk. Nih, makan dulu. Makasih ya. Oh, bungkusnya susah dibuka. Ayo dong. Pakai lem apa sih? Dan begitu panjia terbelah. Sofia. Kamu mau belajar jadi murid gak ada ahlak? Waduh, ketahuan nih. Kura-kura dengerin. Tadi ibu dengar suara. Permen ya? Hmm, masa permen kita disita gitu aja? Aku deg-degan banget tadi. Lanjut buka ya. Bu guru galak banget. Lip bambu mirip permenku deh. Ukurannya sama. Coba pinjem sebentar. Pertama, buka lip bambu. Cari sendok untuk ngeluarin isinya. Setelah kosong, masukin permennya ke dalam. Tersembunyi sempurna deh. Lihat. Kenapa aku gak kepikiran ya? Wow, keren banget. Oh, enaknya. Kok gak jadi bete? Seperti yang ibu jelaskan. Oh, waktunya istirahat. Kok dimakan sendiri? Emang bisa dibawa ke bioskop? Kegedean kalau kukantongin. Taruh sini. Gak bisa. Ya, kepanjangan kan? Lontonya bakal kelaparan nih. Wah, iya. Lakbannya strong juga. Bisa dipakai. Hmm, aha. Masukin tanganmu kering lakban. Tambah lagi, terus masukin aja. Nyampe ke pergelangan tangan. Sip. Terus, tempelin permen favoritmu. Pasti enak tuh, Lana. Yang gede taruh sebelah sini. Masih bisa muat kok. Satu tempat lagi. Kalau udah, bebat pake perban. Minta tolong temenmu aja. Bebat terus nyampe bawah. Perlu berlapis-lapis biar gak keliatan. Oke, selesai. Cuma sendiri kok. Silahkan. Halo. Oh, tangannya kenapa, sis? Aduh. Semoga filmnya nambah semangat ya. Menonton. Wuhu, berhasil juga. Semua aman. Yes. Oh, snack kesukaanku. Makan yang ini deh. Wah, makasih. Stoknya masih banyak kok. Mereka jadi gak salting deh. Lezatnya. Uff, capek banget. Sumpah. Makasih udah nonton. Kurupnya keliatan mahal. Yah. Maaf banget. Apa-apaan? Ah, kabur. Hmm, aku suka lollipop. Kesukaanku. Nyam-nyam. Enak. Oh, mama pulang dari toko. Aku jawara game ini. Pasti aku bisa naik level kali ini. Yuh, tunggu dulu. Justin, kok makan permen sebanyak ini? Ah, sorry, ma. Mau lollipop. Buat kamu aja. Ah, lollipopku. Mana dia? Kemana perginya? Hancur. Hancur semua. Sayang. Kasihan. Gak apa-apa. Nah, denger. Mama ada ide. Nih, kenapa gak makan jeruk aja? Gak mau. Ya ampun, harus gimana nih? Ah, ya. Gula ini bakal berguna. Masukin aja ke dalam microwave. Atur waktunya semenit. Pasti cukup deh. Ini dia. Siap dicek. Bagus. Semua gula udah leleh. Terus pake cetakan nollipop dan stick-nya. Saatnya naruh irisan jeruk. Terus tuang gula cairnya. Wah, lihat. Ini dia. Pas banget. Lalu diemin sampe keras. Beres dan siap dikeluarin. Bagus. Lihat lollipop buah bikinan Mama. Sayang, Mama ada kejutan untukmu. Oh, wow. Lollipop baru. Khusus untukku. Hmm, enak. Makasih, Mak. Sama-sama. Gak mau. Lepasin. Kamu buang air dulu, sayang. Oke. Hah? Apa itu? Hai, mbak. Ayo ke toilet lagi. Gak adil. Eh, entar. Jangan lagi. Bisa dibantu? Kita gak bisa gini terus. Silahkan pikir dulu. Dah. Harus ada solusinya nih. Ah, iya. Eh, aku gak mau. Aku mau main ini. Esi, lihat nih. Hmm, Pak Flamingo lapar, ya? Ini dia. Ah, kamu suka, ya? Wah, dia makan. Tapi dia pengen ke toilet. Astaga, aku harus ngeliat. Dia beneran lollipop. Yang nyaman, ya? Oke. Silahkan, Pup. Wah, pasti kamu butuh itu. Masih lanjut, ya? Wah, dia, Pup. Aku juga mau, Pup. Anak pintar. Mak pergi aja. Aku oke kok. Cuma ada kita, Pak Flamingo. Anak pintar. Uh, kamu makan apa sih? Bau banget. Hehehe, ayo. Hei, kamu gak ngumpetin makanan, kan? Kalau mbaknya? Ngumpetin apa tuh di bawah lengan? Sini berikan. Oh. Kamu ngumpetin semua itu? Dadah. Cowok itu kejam banget. Orang-orang itu kenapa sih? Oh, hai, Ganteng. Kita sama-sama pake kalung rantai. Kalungmu keren banget. Itu dia. Ayo, berikan coklatmu. Percaya deh. Tunggu bentar ya. Oke. Ini dia. Dibuat cuma buat untukmu loh. Yuk coba lagi. Wow, kalungnya keren banget. Cuma satu-satunya nih. Masuk deh. Disini keren juga. Lihat gaya kuyang sama kerennya. Sekarang aku butuh camilan. Mana yang mau kamu makan? Yang ini? Tos dulu, ah. Wow, ini enak banget ya. Tadi kita hampir gak bisa masuk. Yum. Hei, ini lagu favoritku. Berhenti. Gak boleh bawa makan. Gak boleh bawa makan.